Oh iya, sebelum disilang, jangan lupa disetirilkan dulu agar tinggal bunga, betina, benang sarinya Dicopotin dulu, kalau perlu disimpen, disimpen Kalau memang tidak memerlukannya, ya dicabutin saja, biasa Bisa dituang, langsung dipotong-potong di tantainya ini Nah ini tinggal yang betinanya Bentar lagi, kita silang Ini sama, masih dengan Cordova Donci, biar tetap Satu tangkai robusta, jadi seperti apa kalau disilang dengan robust, dengan Cordova Donci Sudah kan, terima kasih, sudah nonton Terima kasih